Intro Pura Bukit Batu Kursi Bukit ini terletak di desa pemuteran Kabupaten Buleleng di bagian utara Bali Bukan tanpa alasan kenapa para wistawan banyak yang berkunjung ke Pura Bukit Batu Kursi Pura ini berlokasi di atas bukit yang disebut dengan nama Bukit Batu Kursi Bukit ini menawarkan pemandangan desa pemuteran yang memposona dari ketinggian Sejarah dan asal mula dari penamaan tempat ini tentu ada kisah yang melatar belakangnya Sehingga menjadi sejarah atau cerita yang diwariskan ke anak cucu Dinamakan Batu Kursi karena pada bagian puncak bukit berdiri sebuah Pura Yang mana terdapat sebuah batu besar berdiameter sekitar 20 meter dan berbentuk kursi Di Pura ini berstana batara lingsir bagawan cakru geni yang masih ada dengan Pura Puncak Manik Pada awalnya sekitar tahun 1984 Menurut penuturan warga tidak ada yang menyadari bahwa batu tersebut berbentuk seperti kursi Warga hanya menganggap batu gunung biasa Keberadaannya baru ketahuan setelah seorang paranormal bernama Jero Nyomancara Mengalami kerauhan atau trans saat melakukan tampau di batu tersebut Termasuk juga ada seorang anak agung dari Puri Pemecutan menerima wangsit Bahwa sekitar bukit tersebut terdapat sebuah batu berbentuk kursi Atau batu mak kursi Dari petunjuk-petunjuk niskala tersebutlah akhirnya baru disadari keberadaan tempat ini Banyak hal-hal unik dan aneh juga yang sering ditemukan di kawasan Pura Bukit Batu Kursi Di pemuteran ini Sementara jejak cakar harimau yang sangat besar pada sebuah pohon enau yang tidak dipercaya Bahwa penguasa yang bersetana di Pura Bukit Batu Kursi ini sedang mempertajam kuku Pemandangan indah yang ada di puncak Bukit Batu Kursi Membuat para wisatawan kerap memilih bukit ini sebagai lokasi trekking Kalau ingin berkunjung ke Pura Bukit Batu Kursi Anda dapat terlebih dahulu menuju ke desa pemuteran yang ada di kecamatan Gorok Gak Buleleng Anda perlu menempuh perjalanan sekitar 123 km dari Denpasar Kalau dari Pantai Lopina Anda hanya memerlukan waktu perjalanan sejauh 46 km Terdapat hal yang unik pada Pura Bukit Batu Kursi ini Dimana dikatakan oleh warga Pura Bukit Batu Kursi sebagai tempat untuk memohon petunjuk tentang jabatan baik Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan atau jabatan-jabatan tertentu Memohon di Pura ini sehingga tidak menyerankan pada saat-saat tertentu seperti menjelang pemilihan legislatif Pura Bukit Batu Kursi mulai ramai dikunjungi oleh warga untuk memohon dan melakukan persembayangan Pura Bukit Batu Kursi ini terkait untuk memohon petunjuk sebuah peringkat Atau jabatan juga untuk memohon keberuntungan pastinya berdasarkan dengan hati yang suski dan berkulus ikhlas Pemedak atau umat yang hendak tangkil sembahyang tidak boleh sembarangan memasuki ke Pura Bukit Batu Kursi Yang berokasi di Bukit Perbatasan Banjar Kembang Sari dan Banjar Pala Sari Desa Pekeraman Pemuteran Kecamatan Goroga Kabupaten Buleleng Sebelum naik tangga menuju Pura Batu Kursi Pemedak lebih dulu harus tangkil ke Pura Pemuteran yang memiliki empat titik berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit Pura Pemuteran berada di bawah perbukitan Pura Batu Kursi Sebelum menuju Pura Batu Kursi Pemedak wajib lebih dulu tangkil ke Pura Pemuteran Pasalnya Pura Batu Kursi adalah Pura Penyanga dari Pura Pemuteran yang merupakan Pura Dangkayangan Posisi Pura Pemuteran sama seperti Empat Pura Dangkayangan lainnya di Desa Pekeraman Banyupoh Kecamatan Gelogak Yang berokasi sekitar 1 km arah timur yakni Pura Pulaki, Pura Pabean, Pura Melanting, dan Pura Kertekawat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.